Di dalam nama Tonis menjampaikan firman Tuhan untuk sama-sama saling menasehati dan mengingatkan. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Gunung Tuhan. Gunung Tuhan. Jika saudara-saudari berkreasi ke gunung, kalau contohnya di Bandung ada daerah pegunungan, ada Lembang, tidak ada jiwide yang seringkali dikunjungi untuk berwisata atau mencari hiburan atau liburan bersama warga. Kalau kita membayangkan suasana gunung itu begitu asri, begitu sejuk, bahkan ketika kita keluar mungkin dari kendaraan kita atau pada saat sampai tempat tujuan, kita ingin berlama-lama di sana. Kenapa? Karena suasananya sangat sejuk, sangat membawa damai dan juga terhindar daripada hirup pikup kota. Kalau kita melihat suasana tersebut begitu menyenangkannya, begitu menyenangkan hati. Kalau perlu, kalau bisa diizinkan kita bisa setiap hari ke sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang tadi, kesenangan, kedamaian, dan juga ketenangan hati yang kita dapatkan di daerah-daerah yang disebut. Kalau kita melihat aktivitas lain yang kita bisa lakukan di gunung, biasanya bisa menjadi sumber penghasilan juga. Di mana di daerah pegunungan terdapat berbagai macam bentuk perkebunan. Mungkin ada yang paling sering adalah kebun teh, dijadikan juga tempat berrekreasi keluarga. Atau juga bisa dijadikan sumber air mineral, mineral untuk diminum, ataupun mata air yang bisa dijadikan air untuk aktivitas kita sehari-hari. Dari gunung dibawa ke daerah perkotaan. Ataupun bisa dijadikan tambang. Mungkin kalau saudara-saudari sering berpergian dari Bandung ke Cianjur, maka di situ ada banyak sekali tambang yang dilakukan. Mengeruk bukit, mengeruk gunung. Nah, untuk mencapai gunung, kalau kita berbicara gunung, untuk mencapai puncaknya, tentunya butuh perjuangan yang sangat berat. Dan juga butuh persiapan yang sangat-sangat matang. Sehingga kita baru sampai ke puncaknya. Saudara-saudari pasti pernah mendengar cerita bagaimana, oh ada yang ikut untuk mendaki gunung. Tetapi di baru seperempat jalan atau di tengah jalan sudah mengatakan, oh saya tidak kuat. Oleh karena itu mereka turun gunung. Butuh persiapan dan juga perjuangan yang begitu hebat. Nah, apa yang dilihat ketika mencapai puncak gunung? Itu pemandangan yang begitu luar biasa. Lebih menyenangkan hati daripada di. Sesuai judul kita pada malam hari ini, Gunung Tuhan. Bagaimana dengan suasana gunung Tuhan? Bagaimana keadaan di gunung Tuhan? Kita akan melihat Yesaya, Pasal 11. Yesaya, Pasal 11. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan bacakan. Yesaya, Pasal 11. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yesaya, Pasal 11. Ayat yang pertama sampai ke-11. Dalam nama Tuhan ini membacakan Alkitab. Yesaya, Pasal 11. Ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkaunya akan berbuah. Dua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Empat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Enam. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Enam. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Tujuh. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan memakan jerami seperti lembu. Lapan. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Sembilan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Sepuluh. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sebelas. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menembus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir. Di Patros, di Etiopia dan di Elam. Di Siniar, di Hamad dan di pulau-pulau. Kalau kita baca seterusnya di eti yang kedua belas. Saya akan tambahkan lagi satu ayat, eh dua belas. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Dan akan menghimpun orang-orang Yahuda yang tersesak. Dari keempat penjuru bumi. Disini digambarkan gunung Tuhan. Gunung Tuhan. Kalau kita melihat di eti yang pertama sampai yang kelima. Siapa tunas ini? Yang dikatakan akan tumbuh taruk. Dan taruk itu akan berbuah. Kalau kita melihat di eti yang pertama disitu dikatakan. Tunggul Isai. Isai ini adalah ayah daripada Daud. Dan tunggul ialah pangkal pohon. Jadi bisa kita artikan awal keturunan daripada ayah Daud yaitu Isai. Akan muncul tunas dari pangkal pohon itu. Dari garis keturunan ayah Daud. Ada tunas. Ada kelahiran. Dan disitu dikatakan ada taruk. Pucuk atau daun paling ujung dari tunas. Itu nanti akan berbuah. Siapa yang dibicarakan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jika kita baca satu pasal penuh. Maka kita bisa mengenali. Tunas yang dibicarakan oleh kitab Yesaya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu apa hubungannya dengan gunung Tuhan? Lalu apa hubungannya dengan gereja? Jika kita melihat di ayat yang ke sembilan. Yesaya pasal sebelas ayat yang ke sembilan. Saya akan bacakan. Yesaya pasal sebelas ayat yang ke sembilan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi gereja digambarkan di dalam Yesaya pasal sebelas ayat yang ke sembilan adalah gunung Tuhan. Kita melihat kembali di dalam Yesaya pasal dua. Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Yesaya pasal dua. Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Yesaya pasal dua ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Yesaya pasal dua ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Rumah Allah Yaakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, dari Sion akan keluar pengajaran dalam firman Tuhan dari Yerusalem. Tentunya hal ini diperkuat lagi. Kalau kita berbaca Yesaya pasal 11, hati yang ke-9, disini dikatakan gunung Tuhan. Di Yesaya pasal dua ayat yang kedua sampai yang ketiga juga disebutkan gunung. Dan juga di perjajian baru dikuatkan kembali pernyataan ini. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malekat suatu kumpulan yang beriah. 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24. Dan kepada Yesus pengantara perjajian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah. Kalau kita melihat di ayat 22 disini katakan Bukit. Tapi kalau kita melihat referensi bahasa lain disini lebih mengacu kepada Gunung Sion. Sesuai perkataan Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai. Jadi kita bisa simpulkan. Apa yang dibicarakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Itu adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Akan menjadi seperti hal yang luar biasa demikian. Kalau tadi kita bisa membayangkan oh gunung di daerah Gunungan Lembang begitu asri. Gunungan di daerah Ciwedeo juga masih asri. Bagaimana dengan gunung Tuhan? Bagaimana dengan gereja Tuhan? Suasana apa yang seharusnya kita didapatkan di gunung Tuhan? Di gereja Tuhan? Kita kembali lagi di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6. Yesaya 11 ayat yang ke-6. Gunung Tuhan itu seperti apa? Gereja Tuhan itu seharusnya bagaimana? Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6. Serigalah akan tinggal bersama domba dan macang tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Kalau kita ke kebun binatang pasti kita tidak akan pernah melihat macan disatukan dengan domba. Tidak mungkin. Yang adanya akan terjadi pertumpahan darah yang mungkin ya seru. Wah itu lagi dikasih makan. Hewan hidup. Wah menjadi tontonan yang seru. Tapi mungkin ada sebagian orang juga yang merasa hal ini meresahkan. Tetapi di gunung Tuhan disitu dikatakan serigalah akan tinggal. Tinggal. Bukan hanya berpas-pasan. Bukan hanya saling menatap langsung pada pergi. Serigalah pergi mungkin karena ada urusan domba juga ikut pergi. Tapi disini katakan tinggal bersama domba. Yang artinya dalam satu kawasan. Mungkin juga dalam satu kandang. Kalimat selanjutnya lebih luar biasa lagi. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Macan tutul. Macan tutul itu makanannya daging. Tapi bisa berbaring di samping kambing. Dan tidak hanya itu. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Luar biasa. Penggambaran daripada gereja Tuhan. Yang artinya apa? Gereja Tuhan adalah gereja yang sangat damai. Sangat damai. Penuh dengan kedamaian. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan penuh dengan kedamaian. Sehingga apa? Domba dan serigalah bisa tinggal bersama. Macan tutul itu berbaring di samping kambing. Bisa seperti itu. Kalau kita mungkin berpikir secara logika. Macan tutul itu punya naluri. Punya naluri untuk memakan daging. Entah itu domba. Entah itu kambing. Dan hewan-hewan. Dan bifora yang lain. Tapi kenapa si macan tutul itu bisa sampai berbaring? Dan tidak hanya berbaring. Di sini katakan juga. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama. Makan rumput. Apakah macan tutul dan serigalah juga puasa? Saya tidak bisa lagi memakan domba dan kambing karena mereka sudah tinggal berbaring. Sudah tinggal bersama. Tidak. Tapi di sini katakan mereka juga makan rumput. Rumput. Serigalah makan rumput. Macan tutul makan rumput. Singa, anak singa makan rumput. Ini bukankah sesuatu hal yang di luar logika. Dan itu seharusnya terjadi di dalam gereja. Apa yang terjadi? Kedamaian yang begitu luar biasa. Masing-masing menurunkan egonya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi serigalah, macan tutul, dan juga singa pengorbanannya begitu luar biasa. Tapi jika kita melihat dari sisi domba, kambing, lembu. Apakah mereka tidak ketakutan? Jangan-jangan ini serigalah berbulu domba. Pura-pura tinggal bersama, tahu-tahu sudah malam, diterkam. Tidak. Yang artinya menurunkan ego masing-masing. Ketakutan itu diredam dengan apa? Rasa saling. Percaya. Gunung Tuhan harus menjadi tempat yang seperti itu. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ayat yang ke-6 kalimat yang terakhir. Dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Seorang anak kecil akan mengiringnya. Anak kecil. Kalau misalkan anak saya, Yosa ajak yuk. Apakah kita langsung turutin gitu kan? Pasti akan bertanya seribu kali. Ini anak mau ngapain ya? Ayo pak, kita keluar. Apakah kita bisa sama seperti singa, macan tutul, lembu, kambing? Diiringnya anak kecil. Yang menggambarkan artinya gereja penuh dengan orang-orang yang rendah hati. Apakah serigala mau dipimpin oleh seorang Yosa? Mungkin tidak. Perlakuannya seperti apa? Apakah kita mau turuti? Saya yakin juga tidak. Tapi gereja harus penuh dengan orang yang rendah hati. Itulah gereja. Penuh dengan kendamaian. Penuh dengan orang yang rendah hati. Di ayat yang ketujuh. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Menggambarkan apa? Kebersamaan yang begitu luar biasa. Ditekankan lagi. Lembu makan sama beruang. Sama-sama makan rumput. Anaknya juga tidak hanya orang tuanya, tapi anaknya. Yang artinya mencerminkan gereja dari generasi tua. Sampai generasi yang paling muda. Semuanya ada kebersamaan yang bisa dirasakan bersama-sama. Sehingga hangat sekali gereja itu. Sudah damai. Semuanya orang rendah hati. Lalu penuh dengan kehangatan atau kebersamaan. Yang delapan. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulur tangannya ke sarang ular beludang. Kembali lagi ya. Karena anak saya yang paling dekat. Apakah saya mengizinkan si Yosa itu ulur tangannya. Tidak usah ke sarang ular ya. Ke kandang singa aja yang ada lubangnya. Oh kita langsung cepat-cepat tarik kan. Ya kan ini nanti tangannya kenapa-napa. Atau tidak usah singa lah. Monyet. Oh tidak usah monyet. Kelinci. Nah ya, si Yosa kemarin baru ke tempat berwisata. Tangannya kasih makan kelinci. Dan akhirnya jarinya digigit. Akhirnya dengan hal itu berhati-hati. Wah, Yosa jangan sampai tangannya terlalu memasukkan ke kandang. Beda lagi dengan halnya di atas yang ke delapan. Anak yang menyusu. Masih. Ya kalau anak menyusu dikatakan satu dua tahun lah ya. Bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerisu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludang. Mengulurkan. Yang artinya di dalam gereja. Ada penuh dengan rasa percaya satu dengan yang lain. Penuh dengan rasa percaya. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Itulah gereja Tuhan. S9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk. Di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Gereja kudus. Orang-orangnya kudus. Suci. Dan kalau kita melihat di atas yang ke sepuluh. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Artinya selaras. Ketika Tuhan dicari-cari oleh suku bangsa. Maka semuanya itu akan ke tempat kediamannya yang mana? Yang mulia yaitu apa? Gereja Tuhan. Dicari-cari. Gereja Tuhan dicari-cari. Kenapa dicari-cari? Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menemukan sisa-sisa umatnya. Yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etopia, dan di Elam. Di Sinear, di Hama, dan di pulau-pulau, di laut. Saya lanjutkan ke 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang tersesak. Dari keempat pun juru bumi. Kenapa dicari-cari? Karena membawa keselamatan. Itu intinya. Nah yang menjadi persoalan pada malam hari ini adalah. Apakah gereja Tuhan sekarang keadanya sama seperti diat yang ke-6 sampai yang ke-7. Gereja, gunung Tuhan digambarkan keadanya begitu sangat damai. Apakah kita ke gereja pada saat datang ke gereja, pada saat berkumpul bersama jemaat, saudara-saudari kita merasa damai tidak? Apakah pada saat kita datang ke gereja, berkumpul bersama jemaat, apakah kita menemukan orang-orang yang rendah hati? Orang-orang yang hangat, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang kudus. Ingat, gunung Tuhan. Bukan hanya satu dua orang. Kalau kita ke daerah Lembang, apakah hanya satu kali satu meter yang asri? Sisanya mungkin dengan pohon yang sudah layu. Mungkin kita melihat jalan yang tidak terawat. Tempat wisata yang tidak terawat. Apakah hanya satu meter kali satu meter? Tentu tidak. Semuanya. Itulah gunung Tuhan. Bukankah seharusnya gereja itu demikian? Bukankah seharusnya gunung Tuhan itu seperti itu? Mari kita sama-sama renungkan. Apakah gereja Tuhan, gereja kita, yang sama-sama kita diami ini, tempati ini, apakah sudah menjadi seperti demikian? Tahu pada saat kita datang ke gereja, biasa saja. Dia datang pulang, hangat enggak? Oh enggak. Biasa saja. Makan, ada yang mengatakan dingin. Makan, serasa tidak ada orang. Seperti masuk ke gua, gereja itu. Berkumpul bersama saudara-saudari yang lain, oh seperti ke gua. Apakah Tuhan salah? Menggambarkan gunung Tuhan. Menggambarkan gereja Tuhan. Kenapa bisa demikian? Kenapa Tuhan dengan gamblangnya menggambarkan gereja Tuhan harusnya seperti ini? Kita akan melihat kolose pasal 2, ayat yang ke-19. Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-19. Kolose pasal 2, kita akan baca dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Kolose pasal 2, ayat yang ke-18 sampai 19. Saya akan baca kan? Kolose pasal 2, ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Kolose pasal 3, sedang ia tidak berpegang tugu kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Yang artinya ada satu kata kunci, kenapa gunung Tuhan bisa menjadi tempat yang begitu luar biasanya. Yang diincari, yang dicari-cari oleh semua orang, membawa keselamatan. Di gunung Tuhan kita mendapatkan kehangatan, rasa kepercayaan. Orang-orang yang begitu kudus, kenapa berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya dari kepala. Yang artinya pusat kita bergerija adalah Tuhan satu-satunya. Bukan karena lingkungan. Bukan karena lingkungan. Lihat, kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, bukan serigala tinggal bersama domba ditaruh pertama. Tapi apa yang ditaruh pertama? Tunas dari panggu Isai. Tunas dari tunggul Isai. Yang artinya yang pertama harus apa? Tuhan. Kita bergerija yang diutamakan harus apa? Tuhan. Bukan karena saya dekat sama A, B. Bukan karena saya tidak lagi ada masalah dengan A dan B. Bukan karena saya pelayanan, bukan karena saya aktivis. Bukan karena saya ada kepentingan di dalam gereja. Tapi yang pertama disebutkan tunggal dari Isai. Akan tumbuh tunas. Kita akan kembali lagi di dalam kitab Yesaya pasal 11. Kitab Yesaya pasal 11, ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 11, ayatnya yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Selain digambarkan disini, Tuhan adalah akar daripada kita bergerija. Itu digambarkan adalah roh Tuhan. Akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang artinya apa? Kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Yaitu kudus. Kita harus bersandar kepada roh kudus. Ya mungkin disini ada beberapa contoh yang bisa saya sebutkan. Saya ambil contoh misalkan ada kegiatan KKR. Puji Tuhan di tanggal 20-an Juni ada KKR wilayah Jabar. Nah kita bantu doa. Kalau misalkan ada masalah di dalam gereja, kita mengandalkan doa. Juga ada persekutuan, diawali dengan doa. Namun yang menjadi perenungan pada kita malam hari ini, apakah kita hanya berdoa khusus untuk yang event-event saja? Pada KKR baru kita, ayo kita satu hati untuk berdoa. Bisa sediakan waktu khusus untuk mendoakan KKR. Hal yang baik, hal yang baik. Tapi apakah hanya event atau acara itu saja kita berdoa? Atau kita doa puasa? Saya ingat waktu sebelum pandemi, kita kebaktian online, diadakan doa puasa. Diadakan secara rutin. Dan puji Tuhan ada yang mengikuti. Apakah doa puasa itu mau kita selenggarkan lagi? Karena apa? Kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan. Kalau saya ambil salah satu contoh yang begitu nyata, yang juga masih bisa kita rasakan. Gereja Bandung dan Gereja Bandung-Pungkur ditutup akses jalannya. Sekarang puji Tuhan bisa dibuka dan juga yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan menambahkan. Menambahkan. Kalau kita melihat Gereja Kopo, saya juga mendengar beberapa kesaksian dan juga cerita. Sangat susah dan juga untuk menemukan lokasi gereja yang baik. Dan ketika menemukan lokasi tersebut, saya juga mendengar kesaksian banyak sekali berbagai macam masalah yang dihadapi. Puji Tuhan bisa terlewati. Dan juga Gereja Cibaduyut, saya juga mendengar beberapa kesaksian bagaimana ketika mendapatkan gedung dan ingin merenovasi, juga mendapatkan berbagai macam kesulitan. Tapi kenapa semuanya itu bisa direwati? Karena doa. Karena roh kudus. Karena Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang mungkin patut kita sama-sama. Ada sebuah cabang, ya kalau saya boleh sebut cabang, Gereja Cianjur. Pada saat Gereja Cabang Cianjur ini mengadakan KKR, ada satu gebrakan yang begitu luar biasa. Itu bagaimana cabang Cianjur ini berdoa. Fokus untuk apa? Untuk KKR ini. Berdoa. Wah semua tim panitia jemaat berdoa untuk KKR ini. Dan apa yang terjadi pada saat KKR? Pada saat KKR, orang yang aktif bergereja, aktif berkebaktian mengatakan. Pada saat saya masuk ke dalam aula gereja, saya merasakan kehadiran Tuhan. Yang artinya, sebelum-sebelumnya dia tidak merasakan hal itu. Datang ke gereja, biasa datang duduk, doa, dengar firman langsung. Tapi, pada saat KKR itu dilaksanakan, dia bisa berani dengan mengatakan, saya merasakan kehadiran Tuhan. Dan tidak hanya jemaat ini. Semua orang yang hari di KKR itu, bisa bayangkan? Betapa luar biasanya ketika kita berkebaktian, kita merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan Tuhan itu ada duduk di samping kita. Luar biasa. Saya yakin, fokusnya akan seribu persen. Mau nguap pun tidak berani, ya kan ya. Ini samping kita Tuhan Yesus. Kalau nguap, Tuhan Yesus, lihat kan. Kalau kita kerjakan yang lain, Tuhan Yesus, lihat kan. Itu artinya kita merasakan betul kehadiran Tuhan. Kenapa? Tuhan bekerja karena doa. Nah, bagaimana dengan kebaktian sekarang? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan? Terutama, ya kita datang berkebaktian di tempat ini. Dan juga mungkin yang online. Mungkin, ya kalau boleh jujur, saya berkali-kali ketiduran pada saat online. Artinya apa? Tidak merasakan kehadiran Tuhan, kenapa? Sayangnya, yang tidak bergiat di dalam nung. Apakah kita tidak rindu, ya tidak hanya event-event seperti tadi ya. Setiap kali kita datang berkebaktian di dalam gereja. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Bukan Tuhan tidak hadir, kita merasakan. Tuhan itu benar-benar hadir di dalam gereja. Apakah masih ada pertanyaan seperti, ah kan sudah saya doa di kebaktian. 15 menit, Jumat 15 menit. Lalu gereja mengadakan doa lagi. Misalkan di hari minggu, di hari apapun ya. Baik, kan saya sudah ikut doa ini. Oh, enggak bisa lah sibuk. Ah, enggak bisa lah segala macam. Tapi apakah kembali lagi, kita rindu tidak Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan juga kita merasakan gunung Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 11, eh 6-9. Kalau kita boleh berpikir secara logika, kita kerja mati-matian untuk bisa hidup, betul ya. Masa pandemi, apakah kita tidak mati-matian untuk gereja Tuhan? Apakah kita hanya, ah yang penting, ya sudah lah, kita doa saja seperti biasa. Kita hidup berjuang mati-matian untuk apa? Untuk bisa sekolah, akin anak, untuk bisa makan besok, untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Bagaimana dengan gereja? Ah, gereja nanti saja ada doa, ya sudah lah. Apakah kita mendoakan hal itu? Gereja. Doa, kekuatan daripada Rauh Kudus. Yang kedua, di ayat yang ketiga. Yesaya pasal 11, ayat yang ketiga. Yesaya pasal 11, ayat yang ketiga. Yesaya pasal 11, ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya, cukup sampai di situ. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kesenangannya takut akan Tuhan. Kembali lagi, Tuhan menjadi senter, Tuhan menjadi pusat kita. Yang artinya, kita pun harus taat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan, semuanya berlandaskan firman Tuhan. Bukan berlandaskan logika, ataupun perasaan. Kalau boleh saya berbagi sedikit, apa saja yang kita sudah lakukan. Untuk lebih takut lagi kepada Tuhan. Saya ambil contoh, misalkan sahabat. Kalau mungkin saudari-saudari berkebaktian, lebih daripada lima atau enam tahun yang lalu, saya masih ingat. Gereja hanya mengadakan untuk jam sahabat. Tidak ada yang namanya, ada kegiatan-kegiatan rohani. Tapi ada, maaf, hanya ada beberapa kebaktian. Dan puji Tuhan, itu digalakkan terus menerus, sehingga apa? Terjadilah yang sampai sekarang. Bukan lagi hanya ibadah. Tapi banyak sekali kegiatan rohani yang dilakukan pada saat hari sahabat. Untuk apa? Untuk bisa menguduskan sahabat secara penuh. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ini kita patut ya, dukung bersama. Dan juga peraturan mengenai guru agama. Peraturan mengenai guru agama. Ini sudah berlaku sekitar dua sampai tiga tahun yang lalu. Yang luar biasanya, yaitu guru agama. Tidak boleh calon pasangannya atau pacarnya itu dari luar. Kalau dulu, kita butuh guru agama. Semuanya langsung dimasukkan. Tapi ada satu syarat yang begitu baik, yaitu calon pun sebenarnya diperhatikan. Untuk apa? Yang tadi. Apapun yang dilakukan, itu semuanya berlandaskan firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak suka. Oleh karena kita lakukan yang demikian. Bukan berlandaskan logika ataupun perasaan. Ataupun yang gereja lakukan sekarang. Membuka offline. Kalau kita mau berlogika, apalagi di ruangan ber-AC, saya tidak pakai masker. Logikanya, ada persentase jika saya terkena COVID, saudara-saudara pun bisa terkena COVID. Ber-AC. Sirkulasinya terus berputar di sini meskipun ada pintu dibuka. Secara logika, udara itu akan berputar dulu di sini. Baru keluar. Hanya memperkecil persentase kalau misalkan pintu dibuka. Tapi ada tidak persentase itu? Ada. Dan ada satu kesaksian yang kita bisa renungkan bersama-sama. Ada di sebuah cabang gereja. Di situ ada persekutuan. Di mana persekutuan itu bisa dikatakan hanya pengurusnya saja yang hadir. Hanya pengurusnya saja yang hadir. Yang artinya di persekutuan itu ada pemimpin pujian, ada pembawa firman, ada konsumsi. Kita bisa bayangkan ketika persekutuan itu diadakan, yang pembawa firman, ya orang itu si A. Yang pujianya siapa? Si B. Yang si C-nya siapa? Bawa konsumsi. Sudah tiga orang itu saja. Setiap minggu, berbulan-bulan. Jadi kalau konsumsi, mau makan apa hari ini? Ya udah janjian saja itu tiga orang. Oh kayaknya enak. Bisa. Atau enak roti. Roti bakar. Dan ada usulan, mending dibebarkan saja persekutuan itu. Kenapa? Tidak efektif. Tidak menghasilkan apa-apa. Hanya tiga orang itu saja. Untuk apa? Buang-buang duit gereja. Betul tidak? Buang-buang duit. Buang-buang tenaga. Masa tiga orang itu doang yang bekerja? Sisanya kemana? Namun ya puji Tuhan, pengurus dari persekutuan ini tetap bertekad. Ketika dilemparkan opsi demikian, pengurus ini bertekad untuk tetap mengadakan persekutuan ini. Dan setelah tidak mengadakan logika manusia tetap berpegang pada firman Tuhan, karena ini sangat perlu, puji Tuhan sampai sekarang persekutuan ini tetap ada. Dan jumlahnya lebih daripada tiga orang. Sepuluh orang, dua belas orang, lima belas orang. Kalau kita pikir secara logika, tidak akan efektif. Ubahkan saja. Secara duniawi, ngapain kita harus keluar tenaga dan sumber daya yang lain untuk ini? Tapi, yang harus kita tekankan adalah gereja harus akan takut akan Tuhan. Yang menjadi persoalan siapa gereja? Apakah yang tadi wasidia sudah disebutkan ada kegiatan KKR, oh berarti ini pengerja, pengurus. Oh ada kegiatan kebaktian, oh pendeta, oh pengkotbah, bawakannya harus seperti ini, ABC. Kita lihat Efesus pasal lima ayat 30. Efesus pasal lima ayat yang ke-30. Efesus pasal lima ayat 30. Saya akan bacakan. Efesus pasal lima ayat 30. Efesus pasal lima ayat yang ke-30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Masing-masing dari kita adalah gereja Tuhan, gunung Tuhan. Bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar perkumpulan orang percaya. Tapi tiap pribadi adalah anggota tubuh Tuhan. Gereja. Yang artinya, kalau kita melihat Yesaya pasal dua, ayat yang ke-11, ayat yang ke-6 sampai ke-11. Siapa yang menjadi singa? Siapa yang menjadi lembu? Siapa yang menjadi anak kecil? Kita semua. Apakah kita membawa damai ke dalam gereja? Apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita kudus? Jangan tunjuk si Abe, oh ini pengerjanya lagi gak bener nih. Tunjuk terus. Tunjuk diri saya. Tunjuk pribadi. Apakah saya membawa damai? Apakah saya rendah hati? Apakah saya bisa dipercaya? Dan apakah saya kudus? Apakah Tuhan ada di dalam diri saya? Rok kudus itu bekerja tidak? Apakah saya takut akan Tuhan? Tuhan, jangan tunjuk. Saya gak suka. Gak sesuai lingkungannya. Saya lagi masalah sama dia. Koreksi pribadi. Bukankah Tuhan menuntut kita untuk setia? Bukankah Tuhan menuntut kita untuk sempurna? Apakah Tuhan menuntut? Hai, Theo. Kabarkan supaya semua orang menjadi sempurna tapi untuk kamu tidak usah. Tidak bukan? Gereja. Kita harus seperti yang digambarkan oleh Yesaya. Pasal 11, et 6-11. Untuk mengujikan hal itu. Kita lakukan di et yang pertama sampai yang kelima. Itulah yang diinginkan dari gunung Tuhan. Sehingga pada masanya saya ke gereja itu bukan jadi rumah kedua. Gunung Tuhan adalah rumah pertama saya. Karena disitu ada kedamaian yang begitu luar biasa. Ada kebersamaan kehangatan yang luar biasa. Itulah gunung Tuhan rumah pertama saya. Sama seperti Tuhan Yesus menyebutkan. Baik Allah adalah rumahku. Baik Allah adalah rumahku. Mari kita sama-sama renungkan. Apakah kita menyebutkan Tuhan gereja adalah rumahku. Hagai pasal 2, ayat 10. Hagai pasal 2, ayat yang 10. Hagai pasal 2, ayat yang 10. Untuk Alkitab Elektronik, ayat yang 9. Kita akan baca bersama-sama. Hagai pasal 2, ayat yang 10. Hagai pasal 2, ayat yang 10. Satu, dua, tiga. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih.